isu tiga periode ini harusnya ditutup harus sudah selesai isu tiga periode ini harusnya ditutup harus sudah selesai gitu karena kan tentu ini kan bertentangan dengan konstitusi bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik universitas 1945 jadi kalau ada orang yang mendorong-dorong lagi memuncul-munculkan lagi ini sudah clear kok rakyat tidak butuh disurvey juga rakyat sangat menolak kalau itu memunculkan ini tentu ada orang-orang yang saya melihat dan mengamati dan menilai tidak mau kehilangan kekuasaan Anies, Ganjar ataupun Ridwan Kamil saya melihat ini adalah bisa jadi bagian daripada mandeknya atau tidak jalannya proses kaderisasi di partai politik yang kedua juga bisa juga masyarakat menilai bahwa partai politik itu adalah lembaga atau institusi yang citranya masih buruk di tengah-tengah masyarakat oleh karena itu yang hadir yang muncul yang memiliki elektabilitas tinggi itu adalah mereka-mereka atau figur atau kandidat yang di luar partai ataupun sekalipun di luar partai di dalam partai seperti Ganjar tetapi dia juga bukan bagian daripada sekenara TDIP terima kasih